Baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya admin di channel trading saham Channel membahas putar saham yang ada di Indonesia Untuk segmen kali ini kita akan bahas komentar dari subgabar kami ya Ini yang bernama dari kak duflash aimart channel ya sekitar 7 jam yang lalu Dia bilang kayak gini ya PTBA udah tembus support di 2840 Tapi langsung mantul ke residen ketiga di 3060 Gak perlu dihandari kalau ada duit beli aja cicil Kalau white NC terus nanti gak kebagian Kalau naik ke 4000 sekarang mungkin bakal susah Tapi gak ada yang gak tau di pursa Seperti itu ya teman-teman ya Jadi ini subgabar kami itu pintar-pintar ya teman-teman Mengenai hal itu ya Dengan komentar yang menarik Kita akan bahas mengenai dari saham PTBA ini dengan topik seperti ini ya teman-teman ya Bahwa gimana prospeknya permintaan batu barat tinggi laba PTBA naik 59% pada tahun 2022 Jadi gini strategi cuanya di saham ini ya teman-teman ya Atau di saham PTBA ini ya Kita akan bahas di video kali ini ya Sebelum kita bahas pada video kali ini Perlukan ketahui bahwa kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun Ada pun keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing Jadi disclaimer on ya teman-teman Bagi kalian yang ingin direview silahkan tulis komentar kalian di bawah Dan kami akan segera mereviewnya Kami akan berusaha untuk update setiap hari untuk membantu trading kalian sehingga bisa cuan konsisten Ya seperti itu ya Menanggapi komentar tadi ya Memang betul ya teman-teman ya Bahwa di saham itu bukan rocket science Ya ini katakannya Pak Fir ya Memang betul kita tidak tahu resistnya itu di mana Terus support kuatnya di mana Ya Apakah support ini akan jebol di arah sini Belum tentu ya teman-teman ya Jadi untuk seperti itu Ini adalah kerjaan para market maker atau bandar ya teman-teman ya Atau orang-orang yang disitu di bidangnya Ya dalam arti itu Jadi terjadinya jual dan beli itu adalah dari psikologis market Ya seperti itu Jadi bagaimana sih peran bandar itu Ya di sini market maker atau dia pengendali ya Itu berperan seperti itu teman-teman ya Jadi kalau dalam sebuah siklus ekonomi Bahwa yang harus kita lakukan adalah bagaimana terjadinya titik temu antara jual dan beli Ya seperti itu Sebenarnya bandar itu ya teman-teman atau market maker itu juga butuh retail Retail juga butuh bandar Kalau tidak ada bandar ya nanti saham ini akan turun Dan kalau tidak ada retail bandar ini mau bermain sama siapa Ya karena dia itu orang yang ahli dan lain sebagainya Jadi kalau misalkan bandar sama bandar temu ya bakal rame Retail sama bakal ini ya Naik turun bante-bantean seperti itu Namun kalau retail namu retail Biasanya saham ini akan turun Dia enggak membalnya enggak kemana-mana Jadi di sini teman-teman ya Untuk mengarungi beberapa retail Kayak kita itu bandar itu biasanya gini ya Dia itu investor Investor lebih ke swing ya Jadi mereka itu beli cicil ya seperti itu Kalau misalkan Kalau 5% saja ya teman-teman Atas nama 5% saja dia mengakumulasi jumlah saham yang beredar Dia sudah jadi pengendali Namun kalau yang dilakukan bandar itu biasanya pakai akun yang lain Atas nama orang ya Atas nama orang biasanya dia diisi akunnya seperti itu Nanti dipecah ya dipecah di bawah 5% Setelah kami belajar mengenai Dunia Mark Marker Jadi dia mempunyai sekitar 10 akunnya Itu diisi aja segitu Tapi dia satu tim jadi satu leader Jadi seperti itu teman-teman ya Untuk mengocah seperti ini Dan komentar tadi apa korelasinya ya teman-teman ya Yaitu ya untuk membidik ketika ada sebuah berita ya Jadi akan membuat psikologis orang itu untuk Cut lossnya ya mungkin para scalper Dan yang para investor ketika dia sudah melihat potensi sahamnya itu bagaimana Dia akan melakukan buy Ya seperti itu Dan supportnya apakah bakal senduh di area sini? Enggak main Kalau kita buat NC terus ya tidak masalah Ada yang spekulasi seperti itu Cuma satu sisi yang sudah saya riset ya Memang kita itu beli Beli itu ya titil-titil-titil terus Support kuatnya ada misalkan di sini ya Di 2840 Dan juga di area sini Ketika dia turun masih dia akan turun Ya turun terus ya tidak masalah Sisi lain kalian harus melihat dari sisi fundamentalnya dulu ya Contohnya kayak gini teman-teman ya Ini kalau misalkan finansialnya ini oke Terus net incomenya juga oke Dan dia bagi debitnya tidak masalah Namun untuk para scalper Para trader Yang scalper Yang one day trading itu ya Dia bakal ketemu saham-saham gorengan ketika turun Dia itu ya ambles Makanya di Saham PT buy ini adalah Tipe saham yang cocoknya untuk para swing dan juga untuk invest Ya kalian masuk di sini Kenapa? Karena diisi lain Saham PT buy ini frekuensinya itu Atau volatilisnya itu sangat kecil Namun dari sisi volume dan juga Nilayat rasanya cukup gede Jadi para market maker itu masuk di sini semua Ya di topik tadi Kita juga sudah dapatkan informasi dari Data box ya Ini Dengan konten yang berjudul Permintaan batu para tinggi laba PT buy naik 59% pada tahun 2022 Ya Ini sudah membaikan defisien belum sih? Kita baca sekilas dulu ya Nanti kita akan kasih strateginya Ya Dan dari anggota dari holding BUMN pertambangan main ID Membuka laba bersih sekitar 12,6 triliun pada tahun 2022 Angka itu meningkat sekitar 59% dibanding tahun sebelumnya atau year on year Sekaligus menjadi penyampaian tertinggi sepanjang sejarah PT buy Pada tahun 2022 pendapatan BUMN juga meningkat sekitar 46% atau year on year menjadi 42,6 triliun Kemudian total aset perusahaan naik 20% atau year on year ke 450 triliun ya Ini mungkin jika kalian itu tidak mempunyai aplikasi seperti ini ya Sistem kayak gini ya kalian mungkin bisa melihat dari sisi berita tidak masalah untuk membaca laporan keuangannya Cuman kalau aplikasi kayak gini ya kami dari Mirai Aset ini Ini kalian kalau misalkan mau buka akun itu 10 juta Nanti datanya teringat seperti ini ya kita membaca itu ringan Jadi seperti itu namun kalian tidak masalah silahkan tulis komentar saja nanti kita juga akan berdah Dan dari sisi ini ya teman-teman ya dari sisi asingnya ini juga melakukan hal yang sama Dia itu masih didistribusi namun di tanggal 29 dan juga tanggal 26 Mei kemarin ini justru mengakumulasi Yaitu yang akan dilakukan oleh para maklumaker untuk menggerakkan dari psikologis Ya biasanya isu dari batu bara naik dan ataupun turun dia akan menggerakkan hal itu Dan ini peran maklumaker juga diatur ya dari OJK dan juga BI Jadi mereka harus secara alami walaupun mereka jadi pengendali atau tidak patuh dengan hal tersebut Tapi dari praktisi sendiri harus ditanamkan sebuah profesional ya teman-teman ya Seperti itu Jadi harus ke logisan di market itu harus ada Cuma kita mengedukasi untuk investing ya Karena mayoritas subscriber kami itu adalah investing Dan untuk yang trading dan juga swing ini peringkat nomor 2 ya setelah ini ya investing Jadi seperti itu strategi bagaimana min? Ya betul tadi kata yang itu ya kami sudah menerapkan untuk cicil Kita enggak tahu supportnya ada di mana Cuma satu sisi kalau kita lihat dari fundamental yang bagus Oke kita beli ya Namun belinya itu nyicil ya satu lot, satu lot, satu lot tidak masalah Kalau entah itu kita loss ya misalnya loss Tidak masalah loss tinggi tidak masalah Masih ada market makernya satu ya Siapa yang biasa yang masuk di sampai teman ini siapa yang gerakan Nanti kalian bisa lihat hasilnya bagaimana Terus sektor perusahaannya itu dia bergerak di bidang apa Dan dia itu selalu bagikan dividend masih oke Jadi kalian enggak perlu takut walaupun loss Kalian akan mendapatkan yang namanya itu dividend Satu tahun enggak masalah Namun satu sisi apabila kalian itu lebih ke investing disampai teba ini Ketika naik dan ketika besok akan mendapatkan dividend Biasanya langsung naik kencang tuh Kalian akan mendapatkan dua ya Capital gain dan juga dividend Ya seperti itu jadi ini subscriber kami ini Dia sudah lama kayaknya ya Dan mengerti dunia perekonomian ya Terus belajar ya kak ya Tolong dibantu teman-teman yang lain Barangkali kami salah menginformasikan seperti itu ya Untuk targetnya ada di berapa simin Untuk saham PT.BA ini Untuk jangka pendeknya Ya mungkin kalian bisa Kalau enggak sabar ya Pengen jual saja ini takut nanti turun Ya enggak apa-apa Jual saja di Rp3.235 Ketika kalian sudah berhasil cuan Ya manfaatkan saja untuk melatih mental kalian Ya dan juga Nanti untuk swingnya ada di harga Rp3.532 Dan untuk jangka panjangnya ada di area Rp4.187 Kalau kita lihat dari potensinya Memang sampai T.BA ini memang turun koreksi Namun dia dibantu ya Ini sudah masuk ya Dan ini orang yang punya kepentingan Ini juga masuk cukup tinggi ya Di sampai T.BA ini Ya kalian bisa lihat ya Jadi pelan-pelan masuknya itu jangka pemang Benar-benar investor Apalagi kayak Pak Hayanto Dan lain sebagainya ini masuk di sini Dan ngeri-ngeri sekali ya Kalau juga Pak Hayanto ya Sudah bisa loss Jadi seperti itu ya teman-teman ya Mengenai dari strategi dari saham PTW ini Semoga ilmu ini bisa bermanfaat untuk kalian Dan terima kasih juga yang sudah berlangganan di channel kami Akhirnya portfolio kalian itu Bisa bertambah cuan konsisten Dan baik kalian yang belum gabung Silahkan gabung saja Dan manfaat yang akan kalian dapatkan adalah Rekomodasi saham yang pasti cuan untuk besok Dan Biasanya kami akan posting di jam 16.50 menit Untuk cebarinya Dan sejumlah 1-8 meter Kami share untuk kalian yang potensi Pasti naik ya seperti itu Untuk targetnya 1-3% Dan untuk stop lossnya 1-3% Terima kasih dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton